Shalom Mempelai Kristus, saya Pendeta Bambang Engki, saya Gembala Sidang dari Kereja Betani Indonesia Salatiga, ingin menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan rencana penyelenggaraan ibadah raya perdana di masa New Era, dan saya secara pribadi ingin menyampaikan supaya Mempelai Kristus Jemaah Tuhan memperhatikan sungguh-sungguh untuk semua tata cara yang baru disesuaikan dengan protokol kesehatan. Adapun tata cara yang baru ini, akan kita mulai pada saatnya di mana ibadah raya dimulai. Antara lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah satu, adanya perubahan jam ibadah raya. Ibadah raya yang pertama akan dimulai jam 7 sampai dengan jam 8, dan ibadah ini dikhususkan untuk jemaat yang berusia 55 tahun ke atas. Ibadah raya dua akan dimulai jam 9 sampai jam 10, demikian juga untuk ibadah raya ketiga akan dimulai jam 11 sampai jam 12. Dua ibadah raya ini, yaitu ibadah raya dua dan tiga, dikhususkan untuk jemaat-jemaat yang berusia 25 tahun sampai dengan 55 tahun, yaitu jemaat dewasa muda, keluarga muda, dan profesional muda. Kemudian untuk ibadah raya empat dan lima, ibadah raya empat akan dimulai jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore, dan ibadah raya kelima akan dimulai jam 6 sore sampai dengan jam 7 sore. Dua ibadah ini dikhususkan untuk anak-anak muda, yaitu youth, yaitu pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Oleh karena ibadah ini hanya akan berjalan satu jam, oleh karena itu saya berharap jemaat untuk dapat hadir tepat pada waktunya dan jangan terlambat. Kapasitas setiap ibadah raya dibatasi hanya 200 kursi untuk setiap kali ibadah raya. Untuk itu saya harap seluruh jemaat boleh memperhatikan dan jangan datang terlambat. Dan kemudian yang berikutnya adalah seluruh jemaat wajib mendisiplin diri dengan selalu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tentu juga bagi seluruh jemaat wajib mematuhi setiap arahan yang diberikan dari pengurus gereja selama berada di area gereja Betani Salatiga. Dan yang terakhir, pastikan sebelum berangkat beribadah, kita dalam keadaan yang sehat. Apabila kurang sehat, mungkin ada gejala sakit flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan, penyakit bawaan yang kambuh, dan lain-lain. Dan saya menganjurkan untuk tetap tinggal di rumah sambil mengikuti ibadah online yang tetap kami akan siarkan setiap hari minggu jam 9 dan jam 6 sore di channel Youtube Gereja Betani Salatiga. Yalah pengumuman ini boleh menjadi perhatian kita semua dan menjadikan kita bisa menempatkan diri dengan baik pada saat ibadah raya kita selenggarakan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan saudara tetap sehat, semuanya tetap sehat, dan kita bisa tetap menikmati ibadah yang penuh sukacita dan penuh dengan hadirat dan urapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada saat kita melakukan ibadah perdana. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! dengan memperkenalkan diri saya dulu, saya adalah seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan sebuah pelayanan yang sederhana di daerah yang namanya desa Klosokrep di kecamatan Kondang Rejo Kabupaten Karanganyar bersebelahan dengan Solo, nama saya Ferry Mandagi dan saya dikaruniai seorang istri dan dua orang anak saya jadi kembalakan di tempat ini tapi di samping itu juga saya tidak pernah meninggalkan pelayanan saya yang saya sangat cintai sebagai seorang warship leader dan saya bersyukur hari ini saya masih ada sebagaimana saya ada untuk bercerita pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan melalui pujian bagaimana yang merubah seluruh hidup saya diawali dengan saya tahun 80-an akhir atau awal 90-an saya di kelas 3 SMA di tempat saya di Menado dan saya bersyukur di sana saya bisa mengikuti dengan baik tetapi ya tetapi waktu itu walaupun tahun seperti itu di Menado itu sudah masuk dalam pergaulan-pergaulan yang buruk bebas dan lain sebagainya saya ikut di situ saya ikut masuk dalam pergaulan itu saya ikut dengan rekan-rekan yang lainnya walaupun setiap hari ini saya ke gereja tapi di saya yang seusia itu saya masih begitu terpengaruh dengan banyak hal terselewa dalam minum-minum dan lain sebagainya diserahkan terkenal dengan namanya cap tikus ya cap tikus itu begitu sangat mempengaruhi saya dan mengikat saya waktu itu saya hampir setiap hari saya mabuk dan saya walaupun saya masih saya makna setidak saya pulang ke rumah ketemu orang tua orang tua tidak tahu tapi ketika saya keluar saya juga kembali bolos untuk saya hanya kumpul sama teman-teman dan saya minum-minum dan lain sebagainya melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan dan itu yang menjadi pengalaman-pengalaman buruk saya saya bersyukur saya punya keluarga khususnya papa, papi, dan mamah yang begitu sangat dekat dengan Tuhan rajin beribadah kepada Tuhan dan terus mendorong anak-anak untuk dekat dengan Tuhan salah satu ya tradisi rohani kami yang akan dilakukan yang akan kami selalu membangun mezbah keluarga sebelum kami tidur di jam setengah sembilan malam kami berdoa bersama-sama kami baca firman dan kemudian kami menyimpulkan memuji Tuhan dan kemudian kami beristirahat setelah ketiga waktu itu saya tak lupa sebentar lagi saya lulus pastinya saya sudah berumur 18 tahun dan seperti biasa kami di ruang doa kami berdoa memuji menyimpulkan kami baca firman Tuhan dan setelah itu papi, mamah, dan keluarga mau tidur tapi seperti ada yang tahan saya jangan tidur saya akan disini saja saya kemudian tetap disitu saya mengikuti suara hati saya orang tua saya sudah tidur keluarga saya sudah tidur itu jam setengah 10 sampai jam 10 kemudian ada sesuatu yang menyusah saya berlutut dan kemudian berdoa sejak itu mulai saat itu saya berdoa saya berdoa saya memuji Tuhan saya berdoa saya menyimpulkan Tuhan saya masuk dalam hadirnya itu sangat dalam pertama kali saya lakukan mempunyai Kristus sebelumnya saya tidak pernah melakukan seperti ini saya hanya rutinitas bersama dengan keluarga tapi ini awal pertama kali saya mengalami pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan dengan pujian penyembahan saya menyimpulkan Tuhan saya memuji Tuhan saya menganggungkan Tuhan di pesiang sama saya berlutut saya tidak tahu berapa lama saya memuji Tuhan berapa lagu yang saya nyanyikan berapa dalam saya masuk dalam keintiman yang begitu luar biasa dengan Tuhan serang berapa waktu saya sementara menyembah ada yang menepuk hendak saya rumahnya papi saya berbelahi Kristus saya bilang Ver sudah jam 5 ayo kita berdoa saya kaget padahal waktu saya berlutut berdoa itu jam 9 setengah 10 malam saya tidak merasakan waktu itu begitu cepat berlalu saya begitu indahnya memuji menyembah Tuhan sampai jam 5 pagi saya tidak merasakan apa-apa yang saya merasakan bagaimana kebahagiaan yang luar biasa saya dipeduh dan lukus saya memuji menyembah dalam berorotan kemudahan walaupun waktu itu Bapak Ibu membeli Kristus belum ada yang namanya Christian worship di tahun pagi tahun 80-an tapi saya sudah bisa menyembahkan juga papi saya adalah seorang penyanyi yang handal yang banyak menceritakan lagu-lagu yang waktu itu hanya dikonsumsi untuk kerja kami tapi sangat memberkati memuji bagus dan kemudian ketika menyembah Tuhan itu saya bisa menyembah dalam peronan kebatan begitu luar biasa dan itu saya alami saat pertama kali dan sejak itu hidup saya berubah saya langsung bilang ke papi-papi saya menjadi hamba Tuhan dan kemudian papi setuju dan kemudian menurut saya untuk sekolah Alkitab yang ada di Palembang di Sumatera Selatan saya menurut sekolah Alkitab dan memang di senurut kami itu memang cukup lama ya hampir 6-7 tahun hampir seperti dokter ya kita mengikuti sampai selesai dan ketika saya setelah itu saya ditempatkan di Jakarta di situ awal kejatuhan saya saya kurang menjaga hubungan saya dibanding dengan Tuhan justru ketika saya selesai sekolah keperderaan saya jatuh saya di Jakarta kemudian saya melayani tapi saya lebih senang menyanyi saya lebih senang diundang ke sana sini dan lain sebagainya saya lebih senang menyanyi di saya lebih senang menyanyi di tempat-tempat yang lain ataupun di tempat-tempat orang munihika saya diundang di tempat-tempat itu dan saya lebih senang kenapa banyak-banyak seperti hamba Tuhan terus saya terpuluk saya terpuluk saya jauh dari Tuhan saya jauh dari Tuhan saya jauh dari Tuhan dan akhirnya pihak organisasi kerja kami mengikat saya menganggap bahwa saya bukan lagi sebagai hamba Tuhan saya tidak diterima di lingkungan yang ada di DKI Jakarta waktu itu awal tahun 90-an pertengahan tahun 90-an kemudian akhirnya juga keluarga saya menolak saya karena memang begitu remalukan saya waktu itu saya hidup gelap saya hidup terpengar dengan pergaulan yang begitu berada di Jakarta bahkan saya pernah kerja di sebuah amusement yang terbesar di Jakarta yang ada di bilangan Kulit Jakarta Jakarta Barat Kulit luar karang disitu saya kerja di sebuah amusement tempat perjudian dan disitu saya hidup dengan orang-orang yang bebas seks bebas kemudian narkoba bebas sebagai diperjoboh saya disitu saya sebagai seorang checker saya hidup begitu bergeliman berdosa karena saya sudah pendeta sudah hamba Tuhan tapi itulah hal yang harus saya lewati saya terus terporuk terus terporuk dan ujung-ujungnya menggelai Yesus saya menjadi pengamen kenapa waktu itu ketika kami kerja disitu digrebek oleh polisi saya tidak punya kerjaan lagi agar saya jadi pengamen saya tidak lupa waktu itu pengamen dari daerah Blok M sampai ke daerah Sudinman dan ke beberapa tempat dan ke beberapa lokasi saya jadi pengamen disitu saya berpilih tidak tempatan saya semakin terporuk saya semakin merasa hidup saya tidak berharga tapi luar biasa Tuhan tidak pernah lupa kita Tuhan mencari terus kita Tuhan mencari kesempatan untuk menangkap kita kembali setelah ketika saya diajak oleh teman saya untuk menghadiri ibadah di sebuah gereja yaitu GPDI Kampung Duri yang ada di depan Koksimas disitu masuk ke dalam namanya disitu Kampung Duri disitu saya beribadah di sebuah gereja hamba Tuhan yang seorang kemampuan sudah senior sudah cukup tua awalnya saya masuk saya pikir saya cuma menghormati teman saya saya ikuti saya beribadah kepada Tuhan tapi langsung pujian saya belum tertarik tapi ketika masuk filman Tuhan langsungnya terbuka sebuah pujian dan pujian itu yang menghancurkan saya pujian itu yang yang di dalamnya ada hadirat Tuhan ada kuasa rukus yang mendobrak saya yang membuka segala belenggu-belenggu saya wafi itu kehidupan saya begitu anjur kehidupan saya yang begitu gelap dan pekat hanya dengan sebuah pujian merubah saya pujian itu akan saya menghormati saat ini dan biarlah kita bisa memberkati kita semua yaitu selain kau tiada yang lain dari seorang pengarang terkenal hamba Tuhan yang luar biasa yaitu sejuruh yang dia kawan itu ini lagu pertama yang aku ceritakan beliau dan juga saya kata lagu ini begitu berarti begitu bermakna merubah hidup saya dari seorang veri yang penuh gelimbang dosa jadi seorang veri yang sekarang dia bercakap Tuhan untuk dinyamai selain kau tiada yang lain ada padaku di surga selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi yang ku ingini di bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis selenjutnya gunung batuku dan panjangku tetaplah alam selama-lamanya selain kau selain kau tiada yang lain ada padaku di surga selain kau tiada yang lain yang ku ingini yang ku ingini di bumi yang ku ingini di bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis habis nanya tetaplah alam selama-lamanya sekalipun hatiku dan batinku habis nanya gunung batuku tetaplah alam selama-lamanya kedakalanya untuk Tuhan mengangkat kita naik tinggi ke atas Tuhan Tuhan lebih dalam harus menghancurkan kita menjadi zero untuk menjadi hero bukan dari hero ke zero tidak tapi Tuhan zero-kan kita nol-kan kita hancurkan kedegangan kita hancurkan keakuan keegoisan kita untuk menjadi hero untuk menjadi orang yang berkenaan dan berdampak bagi banyak orang dan itu awal bulan saya dengar lagu walaupun Samuel menyanyi tidak sebagus yang saya kira biasa saja tapi dia menyanyi dalam roh dan kebenaran dia menyembah dengan seluruh kuasa penyembahan itu begitu sangat dasyat menerobek-robek seluruh jiwa saya saya memangis tertinggal terkisat kecil terus semakin besar dan saya merau-raau bukan tentunya tidak ada yang menjelaskan saya mereka semua tetap kusuk dalam penyembahan mereka masing-masing saya merau-raau saya menyembah Tuhan saya berteriak saya meminta maaf kepada Tuhan saya mengaku dosa dan menelui lagu yang sederhana itu saya diopakkan oleh Tuhan saya benar-benar menjadi zero waktu itu saya benar-benar dikosongkan oleh Tuhan melalui kuasa pujian penyembahan itu saya menjadi veri yang baru dari veri yang lama veri yang begitu penuh dengan kenajisan dosa veri yang hidup di jalan veri yang hidup dengan orang-orang yang tidak berkenan kotomat saya juga ikut tidak berkenan kepada Tuhan dan dengan lagu yang sederhana itu merubah hidup saya menjadi veri yang baru yang memukah diri karena Tuhan akan menerima kita Tuhan mau menerima kita dan Tuhan selalu menerima kita apa adanya tanpa memberitukan kesalahanmu dosamu najisnya hidup kita Tuhan menerima kita apa adanya saya waktu itu merasakan betapa berbahagia hidup saya walaupun waktu itu saya masih terpuruk saya masih dibuang oleh banyak orang tapi ada satu pribadi yang menerima saya ada satu pribadi yang membuka tangannya lebar-lebar dan dia yang lebih dulu datang dan memeluk saya menghampiri saya melalui pujian itu ketika saya menyembah memuji Tuhan waktu itu Tuhan sementara mendekat seperti mendekat kepada saya namun saya kemudian memelai saya dan mengatakan veri aku memperimankan aku tidak peduli apa yang kau lakukan sebenarnya tapi aku tahu engkau akan bisa melakukan hal yang luar biasa itu adalah kuasa kuasa pujian penyebaran sejak itu saya berubah luar biasa walaupun saya masih terpuruk saya diterima oleh hamba Tuhan senior itu saya menjadi pelayan disitu saya menjadi staff disitu dan akhirnya saya kembali menjadi hamba Tuhan disitu saya bersyukur saya menikah saya punya anak dan kemudian disitu karena saya begitu kuat dalam present worship saya ditempatkan di salah tiga dan akhirnya saya bisa bergabung di tani salah tiga saya diterima dengan baik kemudian Bapak Rambu Gembala Pak Hege dan Buriki walaupun waktu itu saya masuk bukan kategori sebagai hamba Tuhan enggak saya masuk ke salah tiga saya jadi pelayan di salah tiga saya mengawal dengan jadi sebagai seorang sopir atau driver sebagai driver tapi saya bersyukur mungkin saya masuk sebagai hamba Tuhan akan berbeda tapi saya masuk disitu saya diterima sebagai driver sebagai sopir ngantar anak-anak sekolah kemudian ngantar tamu dan lain sebagainya saya setiap hari saya pagi-pagi saya mencuci banyak mobil dan lain sebagainya kemudian Pak Hege mempercayai saya lebih jadi singer jadi WL kemudian lebih dari Pak Hege juga mempercayai saya untuk jadi kontak person di Betani Ambarawa dan terakhir Betani Selan Betani Barakat Sebum saya ke Solo saya berjumpul saya beropah saya diobahkan oleh kuasa pujian saya tidak diubahkan oleh Finman waktu itu memang ada juga orang yang diubahkan mendengar Finman tapi saya diubahkan ketika saya memuji penyembahan ketika saya merasakan bagaimana Tuhan menjaga hidup saya ketika saya merasakan Tuhan memeluk saya waktu itu seluruh dosa dosa saya dirontokkan digantinan jubah pujian digantinan jubah penyembahan yang begitu menunjukkan yang membuat saya melihat ke atas dan mengatakan Bapak engkau Bapak engkau Bapak dan satu hal yang saya ingin sampaikan seperti syari saya sebut saya tutup oleh minyak ayo kalau bagi ada ada diantara anda yang merasa pujian itu hal yang nomor dua no itu yang paling utama dalam kekristianan kita itu hal yang paling utama sebagai orang kristian orang percaya mau pilih bahwa kita cinta Tuhan kalau kita tidak mau memuji dan menyembah kalau hidup kita tidak hidup dalam pujian penyembahan no kita bukan orang percaya kita hanya kristian-kristianan saja orang kristian sebenarnya adalah orang yang hidup dalam pujian penyembahan kenapa? ketika kita memuji dan menyembah itulah saat-saat yang paling indah kita bersekutu dengan Tuhan kita merasakan keintiman yang luar biasa itu tidak didapat di hal yang lain cuma ada di saat kita memuji dan menyembah kita merasakan Tuhan memeluk kita kita merasakan hati Tuhan menyatu dengan hati kita itu dipuji dan menyembah itu sebabnya orang yang senang memuji dan menyembah ialah orang yang kuat menghadapi hidup orang yang senang memuji dan menyembah ialah orang yang mentalnya mental baca secara rohan orang yang senang memuji dan menyembah ialah orang yang walaupun dia jatuh terbuka tapi dia bisa bangkit kembali maka lebih hebat dari sebelumnya orang yang senang memuji dan menyembah ialah orang yang pasti dia dekat dengan Tuhan dia bisa merasakan dia bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dan dia bisa dia bisa mengerti rencana Tuhan bahkan kepada hal-hal yang belum dia alami sekalipun ataupun orang lain belum alami dia bisa ketahui kenapa? karena dia dekat dengan sang sumber sang pemilik hidup itu Tuhan Yesus kenapa? karena kita senang memuji dan menyembah ayo mempunyai Kristus kembali buka bisbak keluarga mu baik dalam keluarga mu ajak istri suami orang tua anak-anak ayo bangun kembali dan menganggap ini sudah ini sudah ini sudah kuno ini bukan kuno ini mu bahkan ini yang paling utama dalam kekristenan kita yalah apa? memuji dan menyembah karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan Tuhan senang kita memuji menyembah bukan berarti Tuhan senang dipuji bukan berarti Tuhan makan puji enggak kita memuji Tuhan itu untuk kepentingan kita bukan untuk kepentingan Tuhan kenapa? Tuhan mau dipuji ataupun Tuhan tidak dipuji oleh kita dia tetap Tuhan dia tetap Allah yang luar biasa kalau kita berhenti untuk memuji Tuhan kita berhenti jadi orang Kristen seperti kita berhenti bernafas tapi semakin sering kita memuji menyembah kita henti orang yang kuat kita seperti orang orang ragawan yang terus berlatih 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 semakin kita memuji menyembah kita semakin kuat semakin sehat kenapa? karena pujian penyembahan itu adalah sesuatu sesuatu yang harus kita lakukan menjadi bagian ini sebagai orang Kristen orang percaya karena Tuhan menjadi bagian hidupmu menjadi kesukaanmu ketika kau berhenti karena disitulah kita akan mengalami pengalaman-pengalaman supernatural pengalaman-pengalaman yang indah yang tidak kita bisa lakukan dan dapatkan kita akan selain memuji dan menyembah Tuhan jadi Tuhan mempelai Kristus mungkin cuma itu saja yang saya sampaikan malam hari ini Tuhan ayo walaupun kita menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu dan Yesus Tuhan yang akan menenangkan hidup kita itu melalui pujian penyembahan hanya dengan alas saja aku tenang ketika kita dekat dengan Tuhan bukan cuma dekat dan diam enggak dekat memuji menyembah kedekatan itu bukan kedekatan kedekatan pasif itu kedekatan aktif kita kepada Tuhan kita membuka kenapa Tuhan yang lebih dahulu actionnya kita juga buka diri kedekatan kita kepada Tuhan kalau kita bisa menghadapi segala hal bersama-sama dengan Tuhan puji Tuhan Bapak Ibu demikianlah sharing saya di kesempatan saat ini dalam acara yang luar biasa ini dan kalaupun ada satu dua kata yang tidak berkenan Yesus Sudara mohon maafkan dan pasti jadikanlah pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita setiap hari puji Tuhan yang Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati